BTS ya, lupa nonton Wah, ya juga lagi nonton Begitu juga Ayu Ting Ting yang membenarkan tentang pemberitaan Ayah Rojak sakit Ayu Ting Ting memposting dan meminta doa Ayu Ting Ting menyebutkan Ayah Rojak memang kini tengah beristirahat pasca melakukan operasi Berita menjadikan datang dari keluarga Ayu Ting Ting Ayah Rojak tergolek sakit di rumahlah sakit dan operasi Perihal sakitnya keluarga Ayu Ting Ting memang tak membeberkannya Kini Omi Kalsum mendampingi sang suami Ayah Rojak meminta doa dari para netizen Omi Kalsum pun berharap sang Ayah Rojak cepat sembuh dan kembali ke rumah seperti dulu Kini di tengah sang Ayah sakit Ayu Ting Ting harus berjuang, dirinya pun tetap bekerja Namun tak lepas menurut ibu dari Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting selalu datang ke rumah sakit menelpon sang Ayah Bahkan Ayu Ting Ting nampak tak konsentrasi saat dirinya harus syuting dan bekerja Meninggalkan sang Ayah tengah sakit di rumah sakit Tak hanya doa para keluarga dan sahabat-sahabat Ayu Ting Ting mengirimi bunga dan langsung datang ke rumah sakit Mendingung ke Ayah Rojak Ada yang mau tanding nih kakak gue, Hesti bareng sama Erika Pokoknya lu pasti menang, gue yakin lu bisa cara lu tim abang-abang lawan inches Iya menang abang-abang Jangan lupa sebut-sebut nama gue kalau menang ya Tangkis tim abang-abang lawan Selalu menjadi supersistem pertama untuk Ayu Ting Ting Kedekatan Ayu Ting Ting dengan Ayah Rojak tak perlu dilakukan lagi Apapun yang terjadi kepada Ayu Ting Ting, Ayah Rojak selalu membela jadi kubu nomor satu Banyak yang gaget dengan pemberitaan dan melihat Ayah Rojak masuk rumah sakit Para netizen penggemar Ayu Ting Ting berbondong-bondong mendoakan Ayah Rojak Dan berharap Ayah Rojak bisa sembuh kembali Tak ingin pemberitaan simpang siur tentang sakitnya Ayah Rojak bahkan keluarga dari Ayu Ting Ting Membuat konten di Youtubenya Ayu Ting Ting menjelaskan dan membenarkan Perihal Ayah Rojak yang operasi dan dilarikan rumah sakit Ayah Rojak terbaik di rumah sakit Umi Kalsum Umi dari Ayu Ting Ting menjelaskan kondisi sang suami Dan meminta doa agar suaminya lekas sembuh Hey boys and girls if you like our video subscribe here Click here for our new videos and click here for something just for you Sub indo by broth3rmax